Intro Meski jarang tersorot kamera, tentu kita pernah melihat seorang pembalap Formula 1 menimbang berat badan mereka setelah balapan usai. Intro Segera setelah keluar dari mobil dan sebelum meminum apapun, para pembalap itu dipanggil ke dalam ruangan untuk ditimbang bersama perlengkapan balap lengkap, termasuk helm, pakaian, hingga sepatunya. Intro Lantas, kenapa para pembalap itu melakukannya? Ada dua alasan kenapa seorang pembalap F1 harus menimbang diri mereka setelah balapan berakhir. Yang pertama adalah alasan medis. Biasanya, seorang pembalap F1 akan kehilangan sekitar 2 hingga 4 kg berat badan dalam tempo 2 jam balapan. Hal itu disebabkan karena besarnya tekanan deforce atau gaya gravitasi yang dirasakan oleh tubuh pembalap saat berada dalam kecepatan tinggi, khususnya saat membelok. Intro Selain itu, tingginya suhu di dalam kokpit juga ikut mempengaruhi penurunan berat badan secara drastis ini. Intro Maka, sangat penting untuk mengetahui dengan pasti berapa banyak penurunan berat badan pembalap. Sehingga para staf kesehatan dari tim dapat segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengembalikan kebugaran pembalap. Selanjutnya yang kedua adalah alasan teknis. Intro Sebenarnya, ini adalah prosedur dari FIA, di mana mobil F1 dan pembalap diwajibkan untuk ditimbang secara terpisah segera setelah balapan. Intro Berdasarkan regulasi teknis FIA, pasal 4, halaman 41, mobil F1 harus mematuhi peraturan berat minimum yang dipersyaratkan bagi semua tim. Intro Di tahun 2021 ini, mobil F1 termasuk pembalapnya harus memiliki berat minimal 752 kg, tidak termasuk bobot bahan bakar seberat 110 kg. Intro Selain itu, dari total berat 752 kg ini, 80 kg harus berasal dari bobot tubuh pembalap. Intro Jika berat badan pembalap kurang dari 80 kg seperti Yuki Sunoda, maka tim wajib menambahkan pemberat pada tempat duduk pembalap untuk mencapai bobot yang ditentukan. Intro Di akhir sesi balapan, FIA akan memeriksa apakah mobil F1 itu memiliki bobot minimum seperti yang dipersyaratkan. Intro Namun, masalah bisa muncul karena pembalap telah kehilangan hampir 4 kg berat badan mereka seperti yang telah kami katakan sebelumnya. Intro Untuk mengatasi hal ini, biasanya tim akan menginstruksikan pembalapnya untuk minum banyak air sebelum balapan dimulai. Ini juga untuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami dehidrasi berat selesai balapan. Intro Dalam beberapa kesempatan, ada kemungkinan sebuah mobil F1 berada di bawah berat minimum. Intro Oleh karena itu, biasanya tim akan mendorong pembalapnya untuk mengemudi di area track yang kotor pada putaran terakhir. Intro Hal ini dimaksudkan supaya ban mobil mereka mengambil sebanyak mungkin karet-karet untuk menambah bobot mobil. Intro Sekaligus, cara ini juga untuk menghindari penalti atau diskualifikasi apabila berat mobil tidak mencapai batas yang disyaratkan. Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!